Mbak, kasih bakal virulasi Mbak, kasih bakal virulasi Mbak, kasih bakal virulasi Udah bayar, udah bayar parkirnya Pertama Wih, penjaga uangnya cuy Betapa berharganya gitu Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy Di channel, Andy Teka Oke cuy, bagaimana kabar koran semua Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa selalu saya cakap Atau selalu saya katakan Jangan lupa jaga kesehatan cuy Oke, setelah sekian lama Akhirnya kita membuat lagi konten Ngakak Plus cuy Sumpah, gue kangen banget sih sebenernya cuy Untuk membuat konten ini Karena konten ini tuh sebenernya Salah satu, apa namanya Favorit saya sebenernya cuy Favorit saya pribadi Gak tau kalau favorit korang gitu cuy Karena semua orang tuh Humurnya berbeda-beda gitu cuy ya Humurnya berbeda-beda Dan saya tuh sangat-sangat Menyukai konten ini Karena ya itu salah satu Hiburan saya juga gitu cuy ya Untuk menghilangkan stres Untuk menghilangkan penat gitu ya Video-video seperti inilah Yang sangat membantu gitu ya Dan sebelum saya lanjut Terima kasih buat teman-teman Yang sudah take nama saya Di Instagram maupun di TikTok gitu ya Nanti akan saya reaksi satu-satu gitu cuy ya Yang pertama kita akan reaksi dulu Yang ada di Apa namanya Di Instagram gitu cuy ya Karena sudah terlalu banyak gitu ya Insya Allah cuy ya Insya Allah Jangan khawatir saya akan buatkan gitu ya Saya akan tengok Atau saya akan lihat Satu persatu Yang korang kasih gitu ya Jangan lupa follow ya Instagram atau Social media yang saya punya Biar kalian bisa share Apa namanya Video-video Yang seperti ini cuy Supaya kita buatkan konten Atau kita buatkan Ngakak plus lagi gitu cuy ya Di nextnya gitu Dan ok Tanpa banyak bacot Langsung aja kita lihat videonya Ok Yalah pada kita duduk rumah Eloklah kita Buat kerja sikit Setidak-tidaknya Yalah Badan tubuh perlu Sehat juga kita kan Yalah bukan Sabar Menahan lapar saja Yalah sabar Daripada tingkat laku kita Perbuatan Malum je lah kan Takkanlah Bulan-bulan puasa ni pula Kita tak boleh nak buat kerja Ada nasi Sedangkan Nabi Bulan puasa ni pun Pergi berperang Menahan lapar lagi Dengan panas lagi Jadi takkanlah Bulan-bulan puasa ni Kita tak boleh Sama-sama gotong royong Untuk bersih Gagak dia menjelaskan masalah Berpuasa yang benar Tapi kau ada nasi Di sininya gitu ya Dan kampung kita juga Ini film ke? Bukan kampung lain Beresih kampung kita Dapat nama pun Kita juga Jadi sebab itulah Tujuan ni Saya Nak kumpulkan Orang-orang kampung Semua Kalau dapat Kita buat botol royong Sama-sama Lagipun Kita nak nyambut raya Kan? Jangan pula Kamu ni Bulan-bulan puasa ni Pula jadi alasan Pula kamu Untuk tidak buat kerja Dan yang lain datang Kamu Dia imam di sini je Yang apa Di film ini kita Dengan haslam pula Yang hilang Saya tahu Puasa tu letih Saya ni pun Dilantik Jadi ketua kampung pun Oh ketua kampung Disebabkan Kerana kesabaran Jadi banyak Kerja-kerja amal Yang saya buat Jadi sebab tu Bulan puasa ni Yalah pada kita Duduk rumah Elok lah kita Buat kerja sikit Ini ceritanya Dia habis makan Jadi ada nasi Di sini Astagfirullah Ini film apa sih? Bukan film lama Tapi membahas Tentang puasa Tidaknya Yalah Badan tubuh perlu Sehat juga kita Yalah bukan Sabar Menahan lapar Saja Yalah sabar Daripada tingkat laku kita Perbuatan Malum je lah kan Takkanlah Aduh Aduh Kenapa ini? Padahal dia Tidak pakai Kendaraan Tapi Ini Satu kelebihannya Karena Taat Dengan peraturan Yang di jalan Cuman Salah 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 tempat Pengguna jalan yang baik Taat dengan peraturan Lalu lintas Oh ini abang bomba Selamatkan kucing Ini Kucing pun harus diselamatkan Betapa berharganya Gitu Cuman Aduh Betul Betul Cuman Kok Gue gak habis pikir juga ya Ternyata kucing keahliannya ya Seperti itu gitu ya Cuman kita ulang gitu Emang gak terlalu tinggi gitu ya Ternyata kucing keahliannya ya Ternyata kucing keahliannya ya Teruk yang menulis saya itu Banyak tingkat-tingkatnya yang lucu gitu Kucing tahniah anda di prank Itu kamera ke sana Aduh Benar-benar kucingnya Wah Lobang itu Astaga gue kira tadi ini lobang cuy Ini gak Kayak lobang kan Gila sih ini Ini Coba Coba perhatikan Kayak lobang cuy Kayak lobang Pasti yang ambil gambar juga ini Gak Gak sangka gitu ya Bakalan Berbentuk seperti ini Double kill Gak terlalu banyak gaya sih Yang satunya gitu ya Jadi ya Kasian temannya gitu Gak ada salah apa-apa Kena gitu Ini ada yang komentar satu tempat Satu tempat Tiga kejadian Emang tiga Perasan dua Dua kan Oh iya iya Saya paham Jatuhnya itu pertama Pak Terus yang kedua Kakinya yang kena kesini Dan yang ketiga kepala Oke oke Benar sih Benar Saya pikir tadi itu double gitu ya Ternyata tiga gitu Wih Udah Gue yang gak Coba Coba dengar Dengar baik-baik suaranya gitu ya Tapi kalau saya Di posisi dia juga Pasti Melakukan hal yang sama Pastilah Karena saya itu Agak Apa namanya Kayak geli aja Kalau ular gitu Gak tuh takut banget Dengan ular cuy Hampir aja Masa depannya hilang Ada kalau beneran ya Omen putsal ini Wih pun jaga wangnya cuy Padahal ini Kalau diliat Gak ada celah lagi gitu ya Untuk goal gitu ya Saya ulang ulang biar Masuk terus Aduh Capek banget gue Capek Yang penting Sudah berusaha Semaksimal mungkin Benar sih Sudah berusaha sih ini cuy Sampai menutup Semua celah Ya mungkin karena Tangkapannya aja Yang kurang gitu Coba Ya kalau ini Masih biasa Masih biasa Nah ini Ini gayanya Ini kok kayak Marempit gitu ya Yang seloncuran Seperti ini tuh Kakinya ke belakang gitu Kayak Superman gitu ya Waduh ini Kalau laki-laki Mah gak apa-apa gitu ya Ini perempuan Wah Ini bapaknya kah Jangan sampai Bapaknya Marempit ini cuy ya Ikut Ikut geng Marempit coy Comel ya Bapaknya pasrah aja Udah deh Waduh Anak gue Jangan sampai Cita-citanya Jadi Marempit gitu ya Sayang banget Bayar udah bayar parkir Ini apa Kenapa lagi Kenapa lagi Kenapa sih Serem banget Kasih bak Viral Udah bayar Udah bayar parkir Ini apa Kenapa lagi Saya pikir tadi Bapak-bapaknya Ini Marah gitu ya Marah karena Gak bayar parkir Gitu ya Itu Ternyata Kejepit cuy Lelah banget Aduh Ternyata Tangannya Kejepit Gitu ya Mbap Ketika Memutuskan Mbap Capek Banget Sumpah Gue kira Zombie Kelewatan Banget Aduh Netis Indonesia Aduh Parah banget Kalau berkomentar Aduh Sumpah Aduh Oke cuy Kita lanjut lagi Tadi saya Dari Ini Buang air kecil cuy Akan maik ke atas kursi Oke Apa ini Dan perjamkan matamu Oke Teman-teman yuk mari berkumpul semuanya Silahkan Nah Disini Kamu akan jatuh Tetapi Kamu harus percaya Sama teman-teman Akan menangkap kamu Oke Tugas kamu disini Cuma relax aja Dan percaya sama Kita Semua Pasti akan menangkap kamu Dalam hitungan tiga Kamu akan jatuh Dan Saya hitung ya Mulai dari sekarang Tapi Relax Satu Tenang Dua Tiga Tiga Terus percaya Sama teman-teman Akan menangkap kamu Oke Tugas kamu disini Cuma relax aja Dan percaya sama Kita Semua Pasti akan menangkap kamu Dalam hitungan tiga Kamu akan jatuh Dan Saya hitung ya Mulai dari sekarang Gak ada Umungan gitu ya Jatuhnya kemana Tiga 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 Gak ngomong jatuh ke belakang gitu ya Ini benar-benar Gak ada yang ngomong Bila jatuh ke belakang gitu ya Ya entahlah ini settingan atau Enggak ya Pastinya Konsepnya seperti itu cuy Sejak saat itu Dia tidak percaya Pada siapapun Trauma berat gitu ya Apa ini Si bebek Lu nanti pelan-pelan aja ya Jalannya Ada anjing masalahnya cuy Iya benar ya Kayak terkonsep gitu ya Coba Coba perhatikan Awal-awalnya itu Dia Dia Jalan gitu ya Kayak Mengendap gitu ya Baru digas gitu Kalau kita sampai ujung Kita lari ya Satu Dua Tiga Lari Anjingnya pura-pura Gak tahu Aduh Kayak terkonsep gitu ya Sip Ininya Ininya dorong ke Belakang Oh budak-budak ini Sampai kerasa Kerasa Bagus Sip Ininya Ininya dorong ke Belakang Belakang Sampai kerasa 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 Malas Silat Jurus dari Leluhurnya Gitu Aduh Benar-benar Wih Gila LCD-nya Itu tahan banget Dipukul-pukul cuy Wah Ini gimana sih Harusnya Harusnya gak usah Dicontohin seperti itu Banget gitu ya Jadi yang Mau beli ini Emosi gitu ya Apakah benar-benar Tahan atau enggak gitu ya Jadi dipukul lah Dengan keras gitu ya Oh makanan India ini cuy Makanin dia Eh Ini Apa yang salah sih Review makanan Rasa bintang 5 Harga kaki 5 Review makanan Rasa bintang 5 Harga kaki 5 Terus Yang Jadi Kendala apa Eh tunggu Tunggu Kok gue Gak paham ini cuy Ya dia Dia lagi review makanan kan Gue gak paham cuy Nanti kita lihat dulu komentar ya Ya kah Ada Ada yang salah Dari penjualnya Katanya cuy Oh Ini 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 biang keroknya cuy Ini Ini Astaga Dari tadi Gitu Gue gak fokus Ke situ sih ya Gue lebih fokus Karena ini kan Judulnya review makanan Gitu ya Jadi saya fokus ke Cara dia Nge-review Ternyata yang jadi masalah Itu di belakang Gitu ya Cici banget sih Lihat seperti itu Apa lagi nih Salah kiblat Kok Kok dia gak nyadar ya Kok Kok dia bisa gak nyadar gitu Bahwa kiblatnya Arah kesana gitu ya Ini kayaknya Bukan orang sini sih ya Kayaknya Entah itu singgah Dalam perjalanan Atau gimana gitu ya Ini kan ada yang duduk Disini gitu ya Ada yang duduk Udah mengarah kemana Untung ada budak-budak ini Kayaknya ini suasana Di bulan suci ramadhan Ini cuy ya Mas Mas Itu temennya Tolongin Waduh Temennya Tolongin Gak apa-apa Ini yang buat Ini yang ambil gambar Kok masih nanya gitu Gak apa-apa gitu Orang udah Tertekan banget Jawab Gak apa-apa Oh bola lagi Ini kok banyak banget Bola Oh pergantian pemain Apa sih rethink Mereka Emè 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 En Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!